Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa ta'abihi. Wa mantabihahum biasaan ila yaumidin amma ba'at. Alhamdulillah kita lanjutkan lagi kajian kitab Lam Huttorfi, Fih Fani Surt. Karya Sheikh Ahmad bin Syamlan, Abdul Abbas. Semoga Allah SWT selalu menjaga beliau. Kita masuk sekarang di tasrib bersambungnya fiil dengan domir yaitu di fiil ajwab. Di fiil ajwab. Fiil ajwab itu supaya mudah untuk melihat dulu di papan. Itu fiil ajwab. Dia adalah fiil yang huruf ilahnya di mana? Di A'in. Dia terbagi dua. Ada yang huruf ilahnya di A'in dan tidak diubah. Memang datang seperti itu si Ma'i. Seperti itu si Ma'i. Seperti ada kata A'wiro. Biasanya kan kalau ada wabar harukat sebelumnya fatah diganti menjadi Alif. Tapi ini enggak. Ini namanya si Ma'i. Orang Arab tidak ganti enggak. Boleh kita ganti. Paham kan? Dan ada yang diilal A'innya. Diilal maksudnya asanya tapi diganti menjadi Alif. Amin. Seperti ini ada yang diilal seperti ada kata Kola Ba'a Kopa dan Tola Tola Asanya adalah Kowala Ba'a Asanya adalah Bayak Kopa Asanya adalah Kowipa Tola Asanya adalah Tawula Saya sengaja contohkan semua itu. Iya. Jadi Kowala Wau berharokat Sebelumnya fatah diganti Alif Kola Baya'a Ya berharokat Sebelumnya fatah diganti Alif Ba'a Kowipa Wajan Fa'ila Amin kan? Wajan apa? Fa'ila Wau berharokat Sebelumnya fatah diganti Alif Kopa Tawula Wau berharokat Sebelumnya fatah diganti Alif Tola Wajannya yang beda Kalau ini Dua ini Wajannya Fa'ala Ini wajannya Fa'ila Ini wajannya Fa'ula Sekarang Bagaimana Kalau semua ini Bersambung dengan domir Jadi bentunya yang begini semuanya Jadinya Kenapa saya tulis ini Kalau di jumlah berarti Satu Dua Tiga Empat Lima Ini Fil-Ajwaf itu rumitnya begini Beda-beda hukumnya setiap kata Ketika bersama dengan domir Ini dia yang membuat dia bermasalah Iya Kita mulai dengan nomor satu Amiro Tidak diilal Tidak diubah Baunya menjadi Al Kalau tidak diilal Maka tidak ada masalah sama sekali Seperti Sohi Salim Persisantum Tasrib Doroba Tata serib Doroba 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 Dorobu Dorobat Dorobata Dorobna Dorobta Dorobtuma Dorobtum Dorobti Dorobtuma Dorobtunna Dorobtu Dorobna Seperti itu Tidak ada perubahan secara sorok Sorok Yang ada perubahan secara Nah Awiro Seperti itu Awiro Awiro Awiru Awiro Awirota Awirna Awirta Awirtuma Awirtum Awirti Awirtuma Awirtuna Awirtum Ada perubahan? Tidak Yang masalah ini Dua Tiga Empat Lima Masalahnya apa? Masalahnya sebenarnya Semua ketika bersambung Dengan Domi Ropak Mutahari Itu masalahnya Jangan antum anggap besar masalahnya Kalau tidak bersambung Dengan Domi Ropak Mutahari Maka sama dengan Salim Paham gak ini? Coba lihat-lihat ya Kola Sambungan dengan Alim Kola Kola Kolu Kolat Kolata Ada masalah? Ada masalah? Tidak ada Ba'a 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 Ba'u Ba'at Ba'ata Tidak ada masalah Jaka'opa Kopa Kopa Tidak ada masalah Kan domir sukun semua ini Tidak ada masalah? Tidak ada masalah? Tidak ada masalah? Tidak ada masalah sekali iya kita mulai anggaplah sambung dengan atau tu kan hola sambung dengan tu, apa jadinya? kan fiil kan kalau bersama dengan domir ropimutaharik sukun huruf terakhir anug paham ini? betul enggak? iya enggak? coba dorobah sambung dengan tu kotala jalasa sama gini jadi kola sambung dengan tu koltu paham kan? ini kita langsung kasih jadi ya yang mana aslinya ini kowal tu kowal tu cuma kan tetap mau berharukan sebelumnya fatah diganti menjadi alif jadinya koltu paham enggak ini? bertemu dosu dosu kun siapa? alif sama la jadi apa jadinya? apa jadinya? kan gitu kita kasih jadi dulu tunggu dulu bah jadikan bah 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 tuh setelah itu ketemu dua ketemu dua sukun kan? ketemu dua sukun terus hilang alif jadinya bak ini kan bak tu khobah ketemu kan? khobah apa? khobah paham kan? ketemu dua sukun jadinya? kohobah ini yang masalah nanti kalau orang tasrib tidak hafal koedanya nanti ini tolah jadikan kohobah jadinya? kohobah 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 yang masalahnya ini masalahnya bukan begitu di dalam kitab yang masalahnya ini kohobah kohobah menjadi kultu ba'am menjadi bi'tu khobah menjadi hiptu tolah menjadi tultu begitu datangnya kalau seandainya langsung jadi seperti itu tadi yang kita katakan itu masya Allah aman negara adun bisa pahami ini? yang anda bilang masa yang gini kohobah kalau seandainya kita tasrips begini kolakolakolu kolat kolatakulna koltakoltumakoltum koltikoltumakoltunna koltukol kolna ba'ah 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 ba'u ba'atba'atabakna ba'atabaktumabaktum ba'atibaktumabaktum batunna batu bakna kohobah kalau seandainya tapi masalahnya gini lihat lihat tasripsnya kolakolakolu kolatkolatakulna ba'ah ba'ah ba'u ba'atba'atabina kopah kopah kopuh kopah tahitna tolatolatolu tolatolatatulna ini masalah kalau seandainya langsung jadi seperti itu tadi itu tidak ada masalah paham kan? tapi siapa yang tahu koedah itu tidak akan berbahaya baginya tidak akan berbahaya baginya tidak ada masalah baginya itu masalah ringan sekali dari mana masalah ringannya? begini itu kalau antum dapat fiil ajwa yang harus untuk perhatikan wazannya apa kan keluar dari itu wazan fa'ala atau fa'ilah atau fa'ullah antum paham ini jelas dulu ini kalau antum dapat fiil ajwa yang pertama sekali antum perhatikan apanya? apa fiil madinya wazan aslinya? apakah dia fa'ala atau fa'ilah atau apa? fa'ullah setelah itu kita lihat sekarang apa yang harus kita harukati itu huruf pertama itu pertanyaan kita ini huruf pertamanya kita harus harukati dengan apa? semuanya ini harukati dengan apa? maka lihat wazannya kalau wazannya fa'ala tergantung huruf yang hilang kalau waw maka domah kalau ya maka kasro kalau asal wazannya apa? fa'ala berarti yang baik-baik itu kalau wazannya fa'ala maka yang dilihat harukat sebelumnya tadi walaupun kola maka dia harus membuktikan apa yang hilang kalau yang hilang adalah waw maka domah kalau yang hilang adalah ya maka kasro perhatikan itu bisa antum tasrib sona 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 sonu sonat sonata antum bilang sunna atau sona atau sinna paham gak ini huruf apa yang hilang kalau waw maka langsung di domah antum tasrib mata mata mati matu mata mata matu matat matata antum bilang apa mut ta mutna atau mitna begitu maka wazannya ini mata wazannya apa ada paham ini kalau wazannya faala maka tergantung huruf yang hilang kalau waw di domah kalau ya di kasro makanya kita lihat kola 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 kolu kola kola kul na kenapa waw hilang ba 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 ta bi na kenapa sudah paham berarti tasrib semua kata begitu yang berarti faala sudah paham ini sudah paham mereka namakan itu harokat domah atau kasro mereka namakan dengan harokatu harokatu ya harokatu naklin eh enggak salah harokatu mujanasatin mujanasatin harokat yang sejenis dengan huruf yang hilang mereka namakan harokat apa mujanasatin harokat yang sejenis dengan huruf yang hilang jelas sudah itu sudah tahu sudah ini paham ini ibrok yakin kalau belum yakin sekali assalamualaikum kan belum kan baru yang faala yang saya mau suruh tanya ini yang faala yang kovala atau bayaha yang penting wajahnya apa faala paham sekarang baru yang itu paham ini sekarang jelas paham dulu yang itu karena susah ini gampang-gampang susah nah jadi tasribnya nanti itu antum tidak bingung kan selama ini kan kalau kita hanya tasrib biasa saja hafal tasribnya sekarang bukan ini harokatnya kenapa bisa begitu sehingga antum dapat dalam Al-Quran tidak bingung jelas seperti ini kan kalau wazannya fa'ilah dan fa'ullah tidak melihat kepada huruf yang hilang kalau ulang-ulang saya ulang kalau wazannya fa'ilah jadi yang tidak tahu mau nilai yang mana yang repot mana yang lebih sulit jelas kata terbanyak yang fa'lah karena fa'ilah fa'ullah ini hanya satu kata fa'ullah fi'il ajwab yang masuk di wazan fa'ullah satu kata tolak tidak ada kata lain hanya satu kata berarti sisa fa'ilah nah fa'ilah ini juga fi'il ajwab yang fa'ilah sedikit karena yang paling banyak ini pahala paham kan jadi nanti ini bisa ini gugur karena cuma satu kata antum hafal tinggal dibilang turna kok edanya sekarang siapa tahu nanti didapat lagi oleh ulama bahasa lagi paham sekarang kalau dia wazannya fa'ilah sama fa'ullah maka tidak perlu lagi lihat huruf apa yang hilang paham dia prosesnya dipindahkan huruf ayin ke fa' anda paham pindahkan harukat apa ayin ke fa' artinya kalau kasro kasro kalau doma doma jadi kalau fa'ilah berarti fi nanti kalau fa'ullah berarti fu fa' fa' fah mereka namakan dengan harukatu naklin harukat perpindahan jadi dia pindahkan saja harukat jadi khopah asalnya khopipah eh sudah pasti bisa tasrifnya khopah khopah khopu khopata hipna padahal waw yang hilang inilah yang ditanyakan oleh Mubar tadi ini kan ini kan aslinya khopipah berarti yang hilang huruf apa wow tapi kenapa saya bilang hipna paham Mubar karena harukat perpindahan bukan huruf yang hilang dipahami makanya tola apa wazannya toula oh harukat perpindahan tidak perlu lihat huruf berarti tola tola tolu jadi tidak perlu untuk bilang tola aslinya apa tidak perlu kalau sudah ditahu wazannya apa tola tola tolu tola tola harukat apa bukan karena waw yang dihilangkan tapi karena apa ditindakan harukat ayin kemana ke jelas selesai itu itu kesimpulannya kita baca lihat yang pertama yang pertama yang pertama yang pertama tasribnya seperti berikut yang pertama apa yang tidak diilal ayinnya tahu yang tidak diilal yang tidak diubah menjadi alim yang tadi seperti awiro apa yang tidak diilal apanya ayin fahukmu hukmu salim mata hukumnya sama dengan hukum fi'in hukumnya sama dengan hukum fi'in salim artinya apa tidak ada perubahan secara sorof yang ada hanya perubahan secara nah nah contoh awir itu awiro awiru tidak tidak beraturan karena tasrib yang beraturan itu kita iya yang kedua apa yang diilal ayinnya seperti itu empat kata pola ba'akho patola tahu diilal ayinnya maksudnya ayinnya diubah menjadi alim apa yang terjadi tuh dhafu inda tisolihi bidomiri rokin mutaharikin maka dihilangkan itu ayinnya ketika bersambung dengan domiro pak mutaharik kalau diilal ayinnya maka dihilangkan ketika bersambung dengan domiro pak mutaharik nah kultu bi'tu kiptu tultu anda pahamin dibaham ini jelas itu dihilang semuanya dihilangkan yastawifidhalikal madhi wal mudhari wal amr sama hukumnya dalam hal itu pada fi'il madhi mudhari dan amr illa annal amr tuh dapu minhul ayin hanya saja fi'il amr dihilangkan darinya ayinnya wa illam yatasil binun niswa walaupun dia tidak bersambung dengan nun niswa yaitu ada satu keadaan di fi'il amr dihilangkan juga ayinnya yaitu ketika kan yakulu yakulu coba buah fi'il amr dari sini yakulu kan hapus ini kan menjadi kul sukun huruf terakhir nah kan seharusnya kan dia hilang kalau bersama di domi ropa mutaharik tapi ada satu keadaan fi'il amr itu antar walaupun tidak ada domi ropa mutaharik dia juga hilang alasannya bukan karena domi ropa karena ketemu dua sukun ini ini terakhir di sukun karena kalau sohi akhir sukun terus ini dihilangkan karena ketemu dua sukun jadinya kul itu tambahannya di fi'il amr tambahannya di fi'il amr nah bi' kul sama juga ini kan dari kata ya bi' ya kan dia kata apa ya bi' ya bi' bi' waka dalmudari idakanama jazuman bisukun demikian pun fi'il mudari juga dihilangkan kalau dia dijazam dengan sukun seperti ini yakulu masukkan lam yakulu masukkan lam kan untuk bilang kan lam yakul ya kan setelah itu ketemu dua sukun jadinya lam yakul mudah lam yabi sama wa'idat tasolabihi domair asakina kalau dia bersamu dengan domir-domir sukun fahukmu hukmu salim maka hukumnya sama dengan fi'il apa salim sama antum bilang dorobadorobadorobu kolakolakolu paham ini jelas ini jadi kalau bersamu dengan domir sukun maka hukumnya seperti salim la yuhdak minhusay tidak dihilangkan darinya sesuatu apapun nah kolakolakolu yakuluna takulina teyakulan musimh fil mudorinya ini fil amarnya juga begitu kan fil amarnya kul kulakulu kulikulakulna sama kan jelas kan jelas jelas ini alhamdulillah selesai untuk yang anda bilang tadi ini ada di catatan di bawah catatan nomor satu untuk kultu dan bi itu lihat harukatul fa pihimatu sama harukatul mujanasa harukat fa pada keduanya dinamakan harukat apa yang sejenis apa maksudnya mujanasatun lilharfil mahdub yaitu sesuai dengan huruf yang dihilangkan litadullah alaih supaya dia menunjukkan atasnya wahyalwawfi kultu waliyafi bi'itu walatakunu harukatul mujanasa illa fima'idak illa fima'kana ala wazni fa ala bifatil ayn tidak akan ada terjadi harukat penyesuaian kecuali pada apa yang diatas wazan fa ala yang difatah apanya ayn kemudian lihat catatan nomor dua untuk hiftu dan apa kultu harukatul fa pihimatu sama harukatunaklin harukat fa pada keduanya dinamakan harukat apa perpindahan aynu kilat harukatul ayn illa faa yaitu dipindahkan harukat ayn kemana kefa idil aslu fi hiftu kowiftu bikasril ayn wafi tultu towultu bidomil ayn bidomil ayn paham ini terus kata walatakunu harukatul nakli dan tidak akan terjadi harukat perpindahan illa pimakana ala wazni fa'ila aw fa'ula kecuali pada yang berwazan fa'ila atau apa fa'ula bikasril ayn awdommiha yang dikasro ayn atau di dommah selesaikan hanya ada tiga itu saja hanya ada tiga itu saja ini alhamdulillah fiil nakis kita lihat lagi dia lebih panjang insyaAllah ini fiil ajwaf masih ada dua masih ada fiil nakis dan fiil lapis jawab kita ambil lagi di pertemuan berikutnya terima kasih